Sementara di Langkat Sumatera Utara, seorang ayah tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Perbuatannya tersebut dilakukan pelaku dalam kondisi pengaruh minuman keras. M.Y. dilaporkan istrinya ke Polres Langkat Sumatera Utara atas tuduhan pelecehan seksual terhadap putrinya. Pria 43 tahun ini mengakui love, lantaran menenggak tuak dan memperkosa anak kandungnya dalam keadaan mabuk. Perbuatan bejat pelaku dilakukan saat kondisi rumah sepi. Setelah beberapa waktu, korban akhirnya mengadu kepada ibunya atas perbuatan biadab ayahnya. Setelah kita tanyaan si tersangka, si tersangka ini melihat rok dari anak kandungnya sendiri tersingat, terbuka. Jadi, maksudnya, dirahir untuk pemberkosa anak kandungnya sendiri. Tersangka, si tersangka minum tua. Didampingi keluarga, pelaku dan korban diperiksa di Polres Langkat. Pelaku dijerat pasal pemberkosaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Langkat Sumatera Utara, Erwin Syaputra Nasution, AINews melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.